Hai semuanya, it's Gigi and welcome back to my channel Nah, setelah ulang tahun ke 27 tahun di bulan Mei ini Akhirnya aku sekarang tuh mulai kepikiran buat serius mempersiapkan investasi jangka panjang aku Termasuk mempersiapkan yang namanya dana pensiun Tapi gak ya, bukan berarti aku udah males kerja Atau aku gak mau bikin video Youtube lagi Aku tetap mau ya connect sama kalian sampe tua Tapi sebenernya lebih ke aku lebih sadar Kalau misalnya sebenernya rejeki yang aku terima sekarang Itu bukan cuma hak aku di masa kini Bukan cuma hak orang-orang di sekitar aku Atau hak orang yang membutuhkan Tapi juga hak aku di masa depan Gak usah jauh-jauh ke universe-universe lain Hak kita di masa depan aja Coba dipikirin Walaupun ya namanya umur gak ada yang tau Tapi ya gak ada salahnya juga kan Manusia bisa berencana gitu Makanya kalau misalnya kalian sekarang nih Lagi di usia produktif Punya uang sendiri Jangan langsung diabis-abisin duitnya Tapi kalian coba pertimbangkan Untuk mempersiapkan investasi jangka panjang seperti ini Apalagi kalau misalnya kalian profesinya kayak aku Content creator, freelancer, entrepreneur Yang kita itu gak terjamin gitu ya Untuk dana masa tuanya Lebih baik kita mulai mempersiapkan sekarang Nah salah satu cara aku untuk nyiapin ini semua Adalah dengan investasi di berbagai macam portfolio Salah satunya adalah investasi saham Lewat aplikasi Stockbit Mungkin kalian juga udah beberapa kali denger aku mention soal Stockbit Tapi kita gak langsung ya Tiba-tiba loncat ke sana Aku akan coba bagiin sedikit langkah-langkah dan tips-tips yang harus kalian lakukan Jika kalian juga tertarik untuk mempersiapkan dana pensiun kalian So kalau misalnya kalian tertarik seperti biasa Langsung stay tune aja Oke nah langkah pertama itu adalah sebenernya simpel Hitunglah pengeluaran bulanan kalian Banyak banget sebenernya keputusan dalam hidup kita ini Dipengaruhi dan berpengaruh sama uang Kalian pengen pensiun tinggal deket sama keluarga Ada hubungannya sama uang Kalian pengen hidup dengan lebih enak Gak perlu kerja bahkan ketika udah tua Ya itu juga ada hubungannya sama uang Makanya saran aku disini kalian coba ya estimasikan dulu nih pertama-tama Kira-kira berapa sih jumlah pengeluaran bulanan kalian Ketika kalian udah nanti memasuki usia pensiun Kalian bisa pake aja pendekatan pengeluaran bulanan kalian per orang itu berapa Nah aku sendiri disini aku akan coba aja ya Isikan di Excel yang aku udah attach juga di description box di bawah Untuk menghitung dana pensiun Disitu aku isikan 5 juta rupiah untuk pengeluaran bulanan aku Mungkin kalian bertanya-tanya ya Ngapain sih kak repot-repot Nabung-nabung buat investasi jangka panjang Hidup sekarang aja masih susah Umur gak ada yang tau Ngapain sih Nah justru itu karena gak ada yang tau tentang masa depan Kita coba gitu mempersiapkan Walaupun sedikit yang penting ada progres Yang penting kita memulai gitu Daripada tidak sama sekali Karena dalam investasi jangka panjang sendiri Biasanya kita memainkan yang namanya compounding effect Aku akan menjelaskan nanti Compounding effect itu apa Pokoknya akan sangat menguntungkan buat kalian ketika kalian memulai itu lebih awal Atau juga uang yang kalian sisihkan sekarang itu Akan dinikmatin sama kalian juga Akan balik ke kalian juga Jadi it's all the matter of Mau nikmatinnya sekarang atau nikmatinnya nanti gitu Gitu aja sebenernya Setelah beres di step itu Yang kedua kita coba tentukan yang namanya target pensiun kalian Setelah sekarang mulai memasuki usia late 20s Aku lebih sadar lagi bahwa every night we're just getting older Kita makin tua bukan yang makin muda Jadi kapanpun adalah waktu yang pas untuk kalian mulai berhayal Kira-kira kalian pengen kehidupan pensiun kalian nanti itu seperti apa Kalian mau menekuni profesi yang kalian sekarang jalanin itu sampai umur berapa Mau gak kerja sama sekali pengen cuma jadi philanthropist Atau pengen jadi traveler aja Itu nanti mulai usia berapa gitu Silahkan sesuaikan sama kondisi kalian I know gak semua orang bisa pensiun Dini pensiun muda kayak orang-orang di luar sana zaman sekarang Kalau misalnya kalian gak ada bayangan nih mau pensiunnya kapan Kalian bisa pakai referensi dari pemerintah Kalau menurut aturan mereka ya Normalnya itu orang pensiun di usia 56 tahun Dan maksimal itu di usia 65 tahun Nah kalau aku sendiri sekarang kepikirannya target aku itu usia 50 tahun Jadi nanti di Excel ini dia di tempatnya umur pensiun Kalian bisa isikan target pensiun kalian Misal let's say 50 tahun Nah disini nih jadi ketahuan nih ya Berarti aku punya sekitar 23 tahun lagi Dari umur aku sekarang 27 Untuk mulai mempersiapkan menabung investasi jangka panjang dana pensiun aku Oke nah sekarang langkah ketiga kita coba perkirakan dana pensiun kalian Nah biar lebih realistis dan sekaligus antisipasi juga Kalian boleh masukkan ya kira-kira berapa sih angka inflasi ya tahunan di Indonesia itu kira-kira berapa Biar ketemu nih kira-kira breakdownnya nanti bulanan itu kita harus investasi berapa Nah untuk referensi angka persentase tingkat inflasi di Indonesia Aku sempet cek sih sebenernya di internet Per April 2022 kemarin tingkat inflasi kita itu di 3-4% Kita isi aja 4% ya amannya Nah akhirnya ketemu nih kan jadinya perkiraan jumlah dana pensiun kita nanti berapa Bisa bermiliar-miliar nih kalau disini Kalau misalnya kita ngeliat ini kayaknya aduh gede banget ya Dan kayaknya gak bisa gitu gak ngangkat Kalau misalnya kita cuma nabung di bank memanfaatkan suku bunga bank Habis itu yaudah diem aja gitu Bisa-bisa uang kita tergerus sama inflasi kalah sama angka inflasi Makanya sekarang kita harus mempertimbangkan juga untuk mulai berinvestasi di portfolio instrumen yang lainnya Nah aku tadi sempet mention tuh untuk memanfaatkan yang namanya compounding effect Nah compounding effect sendiri buat yang belum tau itu istilahnya adalah efek bunga berbunga Nah itu efek bunga berbunga yang kita dapatkan dari berinvestasi Lalu kita dapat hasil dari investasi kita Nah hasil dan modal investasi kita itu diinvestasikan lagi gitu Jadi diputer-puter lagi Nah itu yang namanya compounding effect Nah sekarang kita langsung ke prakteknya aja ya Gimana sih cara ya mempersiapkan investasi jangka panjang kalian Lengkah yang keempat Nah di format Excel ini kalian bisa isikan ekspektasi return investasi yang kalian inginkan ya Kira-kira berapa Sehingga kita tau kita harus nabung per bulan itu berapa rupiah Nah karena ini investasi jangka panjang targetnya Aku akan lebih memilih investasi di portfolio pasar modal alias investasi saham Kenapa gak di reksadana atau instrumen yang lainnya Karena ya seperti yang kalian tau investasi itu kan prinsipnya high risk high return ya Kalau misalnya nih kita pengen ekspektasinya high return Let's say misalnya aku pengen 10% Kayaknya agak sulit nih mencapai goals itu Dengan track yang biasanya bisa didapetin sama reksadana Atau instrumen-instrumen yang lain yang biasanya resikonya lebih rendah daripada pasar modal Jadi kalian bisa consider ya Untuk coba riset-riset lagi jangan berpuas diri di video ini Coba riset-riset lagi sesuaikan Tapi biasanya best practice-nya adalah orang-orang untuk investasi jangka panjang Itu lewat instrumen saham Nah it's ini kalian gak perlu pusing atau overthinking dulu Tenang aja Kita bisa mulai belajar bareng-bareng soal investasi saham Nah kalau aku sendiri mulai cobain beneran itu Di tahun 2021 lewat aplikasi Stockbit Aku investasi saham pertama aku Dan disitu sebenarnya aku cukup bimbang untuk memilih Tapi akhirnya menentukan untuk oke aku pilih investasi saham lewat aplikasi Stockbit Karena menurut aku aplikasi Stockbit ini adalah aplikasi yang cocok banget buat dipakai pemula Karena fitur-fiturnya itu gampang dimengerti dan bermanfaat Misalnya nih soal belajar Nah kalian bisa manfaatin fitur Stockbit Academy Buat belajar soal pasar modal Itu dikupas di Stockbit Academy Kayak kurikulum kuliah aja Mungkin kalian bisa mulai dari sana Yang bisa bikin kalian pede banget adalah nyobain langsung First hand experience itu selalu emang yang paling ngena Daripada kalian cuma dengerin kayak gini Makanya kita akan langsung praktek cobain aja Gimana sih beli saham di aplikasi Stockbit Oke nah karena kita berencana buat investasinya itu untuk jangka panjang Jadi kita coba pilih ya perusahaan-perusahaan yang udah besar Kalian bisa ngeliat nih daftar-daftar perusahaannya ada apa aja Di indeks IDX 30 atau LQ 45 Atau kalau misalnya kalian berminat untuk investasinya di saham syariah aja Bisa cek indeks CII atau PSSI kalau nggak salah Nah itu semua indeks-indeks dan list perusahaannya udah dikategorikan Sama aplikasi Stockbit Jadi kalian nggak perlu loncat-loncat kemana-mana Referensinya bisa langsung aja cek di situ Langkah selanjutnya adalah ya Kalau misalnya kalian udah menemukan nih kandidat untuk pilih saham ABC gitu Ini kalian coba gali lagi ya masing-masing mulai dari informasi statistiknya Informasi, berita-berita, fun fact ya Di fitur stream itu ada lebih dari 1 juta investors Jadi kalian bisa bertukar pendapat dan mendengar melihat insight-insight cuitan-cuitan dari mereka Nah kalau misalnya udah beres temen-temen tinggal cek aja order booknya Nah disini kalian tinggal masukin aja ya harga bidding kalian yang kalian mau berapa Plus lot yang pengen kalian beli Dan tenang aja di aplikasi Stockbit tidak ada minimum lot kalian harus beli berapa Dari 1 lot pun bisa Nggak ada minimum deposit Kalian tinggal top up aja di RDN kalian untuk kemudian diinvestasikan lewat aplikasi Stockbit Ini ya tinggal basically tinggal swipe order dan udah sih sebenernya gitu doang Nah nanti tunggu sampai transaksinya terverifikasi atau diterima Berarti harga permintaan sama penawaran itu ketemu match gitu Nah disitulah transaksi kalian berhasil dan kalian bisa memiliki saham pertama kalian disitu Dah mending kalian langsung cobain sendiri aja Karena kalau dengerin doang kayak gini Mungkin kalian lupa-lupa atau masih takut-takut Silahkan kalian cek link download aplikasi Stockbit di description box di bawah Udah aku siapin Nah sekarang yang tidak kalah penting kita akan ngobrolkan soal komitmen menabung Yang kelima Dari Excel tadi kita kan udah mendapatkan breakdown tuh Kira-kira kita per bulan harus nabung berapa Nah apalah artinya ya hitung-hitungan ini tanpa kalian nabung secara emang rutin gitu Nah disinilah ya peran support system ini sangat dibutuhkan Entah kalian set reminder di HP kalian Atau kalian minta tolong orang untuk selalu memotivasi kalian Biar kalian konsisten invest di saham Karena ketika kita goalsnya investasi jangka panjang Pasti ada aja godaan buat ngejual dan ngebeli yang lain Atau yaudah kalau misalnya harga naik turun lagi gak bagus pasar Kita kayak overthinking dan lain sebagainya Kalian butuh yang namanya support system Jadi mending kalian bangun untuk mensukseskan persiapan dana pensiun kalian Oh iya terus abis itu selain rutin investasinya Jangan lupa kalian rutin untuk nambah ilmunya Nah ini juga penting sih karena ya kalau misalnya kita stuck aja gitu Merasa berpuas diri dengan ilmu yang kita punya sekarang Ya akan susah gitu berkembang dan akan susah memprediksi Apa-apa yang tidak terencana di masa depan Jadi coba tambah-tambah ilmu lah dari video-video artikel-artikel Buku-buku itu kalian bisa mulai galakan juga selama waktu berjalan sampai kalian the tua untuk pensiun tetap belajar Ya wes Kira-kira gitu aja ya untuk obrolan soal investasi jangka panjang dana pensiun ini Semoga bisa membantu untuk teman-teman yang mulai kepikiran terinspirasi untuk menyiapkan dana pensiun Karena kayak ngerasa gue bukan PNS Jadi harus mempersiapkan diri sendiri Harus menyelamatkan diri sendiri Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa share ke teman-teman kalian juga Comment dan like Kalau misalnya kalian suka sama video ini Terima kasih dan sampai ketemu guys di video selanjutnya Bye